Intro Pembahasan Soal Kedudukan Tipe Soal pertama, perhatikan kubus berikut Kubus KLMN PQRS Diketahui Tipe O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN Tentukan A. Kedudukan Tipe O terhadap garis KP B. Kedudukan Tipe O terhadap garis KM Nah, disini saya membuat ilustrasi penggambaran ulang terkait soal yaitu kubus KLMN PQRS Nah, disini kita gambarkan adalah O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan LN Jadi kita membuat garis diagonal bidang KM ya Kemudian diagonal bidang LN Nah, pertemuan dua diagonal ini dinamakan Tite O Kita kasih nama Tite O Nah, yang ditanyakan adalah Yang pertama, kedudukan Tite O terhadap garis KP Mana garis KP? Nah, ini kita garis KP ya O dengan garis KP Tite O tidak terdapat pada perpanjangan garis KP Nah, dikarenakan Tite O tidak ada dalam garis KP Ataupun perpanjangan garis KP Maka Tite O terletak di luar garis KP Kemudian soal yang B Yaitu kedudukan Tite O terhadap garis KM Nah, kita buat saja dari perpotongan dua diagonal tadi Kita buat perpanjangan garis KM Yuk, kita tarik ke kiri Kita buat perpanjangan ya Boleh ke kanan, boleh terserah ya Nah, di saat dilakukan perpanjangan Tite O segaris dengan garis KM Artinya, Tite O terletak pada garis KM Soal berikutnya adalah Perhatikan gambar berikut Diketahui sebuah balok ABCDEFGH Tentukan titik yang berada pada garis DF Oke, kita membuat yang namanya bangun bantuan ya Bangun duplikat dari bangun yang pertama Yaitu ABCDEFGH Nah, kita membuat garis DF Kita buat garis DF Apa itu garis DF? Garis DF adalah garis diagonal ruang ya Karena membagi ruang Nah, garis DF Kita buat garis DF di depan sini ya Kita buat sendiri Nah, ternyata Titik D dan titik F Jika dilakukan garis perpanjangan Maka kedua titik tersebut Terletak pada garis DF Soal ketiga Soal ketiga Perhatikan gambar berikut Suatu balok ABCDEFGH Tentukan kedudukan titik D dengan garis BC Yuk kita membuat duplikat gambar balok ABCDEFGH Nah, berikutnya kita melihat titik D Ya, titik D Dan kita membuat garis perpanjangan BC Dan kita buat BC-nya sendiri ya Di sini ya Terus kita gambarkan Bahwasannya titik D Berada di luar garis BC Ya Karena tidak segaris juga Dalam perpanjangan dari garis BC tersebut Jadinya Titik D di luar garis BC Berikutnya soal keempat Perhatikan gambar berikut Ada kubus ABCDEFGH Diketahui titik P Merupakan titik tengah garis BG Maka tentukan kedudukan titik F Terhadap titik PC Nah, kita sekarang membuat duplikat dari kubus ABCDEFGH Kemudian kita harus membuat titik P Nah, tadi titik P adalah titik tengah garis BG Jadi kita membuat garis BG dulu ya Garis BG itu adalah diagonal sisi Ya Titik tengah artinya membagi dua sisi sama panjang Atau membagi rusuk BG itu sama panjang Nah, sekarang apa hubungan antara kedudukan titik F dan garis PC? Tidak ada hubungan bu antara titik F dan garis PC Jangan salah anak-anak ya Jangan sampai terkecoh ya Coba kita buat garis perpanjangan dari garis PC tersebut Ternyata garis perpanjangannya mengenai titik F Sehingga titik P terletak pada garis FC Yang artinya titik F terletak pada garis PC Soal kelima, perhatikan gambar berikut Diketahui limas segi 4 T, A, B, C, D Tentukan kedudukan titik-titik limas tersebut terhadap garis M dan N Jadi kalian harus fokus pada garis M dan N saja ya Kita fokus pada garis M dulu Coba pada garis M ada berapa titik yang ada di perpanjangan garis M Ayo Ada dua titik disitu ya Titik B dan titik C Jadi kedudukan titik B dan C pada garis M adalah terletak pada Karena titik B dan C berada pada garis M Secara otomatis titik lain seperti titik A, D, dan T berada di luar garis M Nah sekarang kita fokus ke garis berikutnya yaitu garis N Jika diperhatikan titik yang berada di perpanjangan garis M atau ada di garis M sendiri adalah titik A dan titik B Jadi titik A dan titik B kedudukannya berada pada garis M Nah untuk titik-titik yang lain berarti ada titik T dan titik D, C tidak terletak pada garis N atau berada di luar garis N Selanjutnya kita akan mencari kedudukan titik mana yang berada pada kedua garis tersebut yaitu garis N dan garis M Pada kedua garis itu titik yang terletak adalah titik B Jadi kedudukan titik yang berada pada garis M dan N adalah titik B Nah sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya ya Selanjutnya adalah pembahasan soal kedudukan titik terhadap ruang Sampai jumpa, terima kasih